Bismillahirrahmanirrahim Prosesi wisuda siswa-siswi SMK Pasundan II Bandung Angkatan ke-47 tahun 2019-2020 akan segera dimulai Hadirin dipersilahkan berdiri Pimpinan Sidang dan anggota Sidang Wisuda Angkatan ke-47 Memasuki aula dan menempati podium kehormatan Terima kasih Terima kasih Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa dan maha bijaksana Alhamdulillah hari ini kita bisa dikaruniai nikmat sehat Sehingga hari ini kita bisa menyaksikan dan mengantarkan anak-anak tercinta kita sampai ke Purnawidya Purnawidya tahun ini dinyatakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Di tengah wabah COVID-19 tetap kita harus melaksanakan pelepasan siswa kelas 12 Dengan mengacu kepada protokol air gugus tugas COVID-19 Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Bandung Bapak Dr. Andra Soe Lesmana MMPD MMSI Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bapak Dr. Tesu Barsa SH ESOS SP1MM Yang terhormat Pengawas SMK Pasundan 2 Bandung Yang terhormat para Wakasek SMK Pasundan 2 Bandung Yang terhormat para Ketua Kompetensi Keahlian SMK Pasundan 2 Bandung Yang terhormat Dewan Guru beserta Bapak Ibu Tata Administrasi SMK Pasundan 2 Bandung Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Pasundan 2 Bandung Yang terhormat para Calon Wisudawan Wisudawati Beserta para Wakil Wali Siswa yang berbahagia Hadirin yang kami hormati Berikut akan kami sampaikan susunan acara pelaksanaan Prosesi Wisuda dengan sistem virtual 1. Rangkaian acara pertama pembukaan Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Karatagan Paguyuban Pasundan 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan-sambutan 5. Orasi Kepala SMK Pasundan 2 Bandung 6. Pembacaan Ikrar Wisuda 7. Penyematan secara simbolis kepada siswa terbaik dan pelepasan wisudawan wisudawati Kelas 12 Angkatan ke-47 8. Penyerahan cenderamata kepada wali kelas kelas 12 Tahun Pelajaran 2019-2020 10. Pengumuman dan penghargaan siwa-suswi yang lulus program sertifikasi mikrotik 11. Doa Hadirin yang kami hormati Mari kita buka acara pelepasan kelas 12 ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dilantunkan oleh Kori Saudara Dery Alanwari Perwakilan dari kelas 12 TKRB Dan Sari Tilawah oleh Saudari Intan Regina Perwakilan dari 12 TKJA Untuk Saudara Dery Alanwari dan Saudari Intan Regina dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim 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 Terima kasih. 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 kepada Bapak Darisman S.A. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Bapak Kepala SMK Pasunan 2 Bandung yang saya hormati Bapak Ibu Staf Pimpinan yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Administrasi yang saya hormati Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkreasi, untuk berinovasi di alam dunia ini dengan keadaan sehat walafiat dan insyaallah berada dalam lindungannya Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada insan terbaik yang pernah lahir ke alam dunia ini pemimpin abadi yang pernah ada yaitu pemimpin besar kita Nabi Muhammad SAW juga kepada para sahabatnya kepada para keluarganya sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu taat dan turut terhadap ajarannya sampai ke Yaumil Kiamah nanti Bapak dan Ibu sekalian mohon izin saya menyampaikan laporan sebagai panitia penyelenggara kegiatan wisuda virtual yang ke-47 yang dilaksanakan oleh SMK Pasundan Dua Bandung yang pertama nama kegiatan ini adalah virtual graduation atau wisuda virtual SMK Pasundan Dua Bandung tahun 2020 virtual graduation ini diikuti oleh 810 orang calon wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 5 kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita yaitu satu dari kompetensi keahlian teknik audio video sebanyak 2 kelas kemudian dari kompetensi keahlian teknik pemesinan sebanyak 3 kelas kemudian dari teknik kendaraan ringan sebanyak 4 kelas dan dari teknik komputer dan jaringan sebanyak 9 kelas ditambah dengan yang terakhir dari kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor sebanyak 6 kelas jumlahnya sekitar 810 calon wisudawan wisudawati berhubung dengan protokoler yang harus dipergunakan pada saat ini sehingga yang seyogianya acara wisuda ini dilaksanakan melalui kegiatan bersama di sebuah tempat tetapi karena protokoler yang tidak memungkinkan sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara dari rumah dan bisa diakses melalui media yaitu yang pertama adalah melalui zoom kemudian yang kedua bisa dilihat juga melalui live streaming di youtube kemudian nanti kemudian insya Allah akan dipublish melalui media sosial yang lain melalui whatsapp maupun instagram ataupun dari facebook hadirin yang saya hormati acara ini terselenggara atas kerjasama antara berbagai pihak di bawah pimpinan bapak kepala SMK Pasinan 2 Bandung kemudian dikoordinir oleh tim IT dari program kalian atau dari kompetensi kalian teknologi komputer dan jaringan yang diketuai oleh bapak Henry sampai dengan terselenggarannya acara hari ini mudah-mudahan acara ini tidak ada halangan dan harungan kemudian bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan dari jam 8 tadi pagi kita mulai kemudian diakhiri nanti sekitar jam 11 siang untuk itu saya mengucapkan selamat nanti kepada para calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda secara langsung oleh bapak kepala sekolah melalui perwakilan dari 5 kompetensi kalian yang ada kemudian yang di rumah nanti bisa dilaksanakan pengalungan wisudanya dan pemberian map wisudanya oleh orang tua masing-masing demikian laporan yang saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya bila topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada bapak dari Sman yang sudah menyampaikan laporan virtual graduation 2019 2020 hadirin yang kami hormati acara selanjutnya ucapan selamat dari ketua umum paguyuban pasundan bapak profesor dokter HM Didi Turmuzi MSI Assalamualaikum pasundan juga memiliki sebuah legawa pendidikan yang menjadi kebanggaan Jawa Barat dan menjadi kebanggaan Indonesia berhasilan SMK pasundan 2 yang terkait dengan bidang teknologi ini sudah barang tentu merupakan awal baik bagi paguyuban pasundan untuk mengembalikan kejayaan paguyuban pasundan di bidang pendidikan masa lalu yang telah dirintis mulai tahun 1922 indikasi berhasilan ini tentu banyak indikator yang telah dimiliki diketahui oleh siapapun dan semua indikator itu dimiliki oleh SMK pasundan 2 selamat berwisuda semoga Allah senantiasa melimpahkan berbagai kebaikan kenilmatan dan kekuatan kepada kita sehingga SMK pasundan 2 tetap memberikan konstribusi bagi negara dan bangsa hari ini dan masa yang akan datang selamat SMK pasundan 2 selamat orang wisudawan Anda adalah pilihan-pilihan atau siswa-siswa al-rumi yang terbaik yang bisa memberikan konstribusi bagi negara dan bangsa ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Paguyuban Pasundan hadirin acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan kepada Bapak Dr. T. Subarsa SH ESOS SP1 MM dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pertamaian Buhan hari ini yang akan disampaikan oleh para Bapak Sisiwa S.N.M.K.H. Asunggangan 2 Bandung yang terbaik pada hari ini sedang-sangsa akan membaca kisisi kira-kira kira-kira Bapak sudah dengan Allah S.N.W. Terima kasih kepada Bapak Dr. T. Subarsa SH ESOS SP1 MM yang telah menyampaikan sambutannya hadirin yang kami hormati acara selanjutnya orasi kepala sekolah kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Welesmana MMPD MSE Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Pemiru Pasundan Bapak Profesor Dr. HM Didi Turbo DMSI Yang terhormat Bapak Ketua YPDM Pasundan Bapak Dr. T. Subarsa SH ESOS SP1 MM Yang terhormat Bapak Ketua Kementerian Sekolah Bapak Iju Babangirawan Yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf Pimpinan Setara Bapak Para Kaprok SMK Pasundan Bandung Yang terhormat Para Staf Administrasi SMK Pasundan Bandung Yang Bapak Cintai Dan Banggakan Wisodawan Wisodawan Wisodawati SM Pasundan Bandung Puji dan syukur Kita panjatkan Allah SWT Yang dengan kuasanya Kita berkumpul Dalam acara Wisoda Kelas 12 Tanpa kurang Sesuatu apapun Salawat Serta salam Semoga selalu Tercurah Melimpahkan Kepada Nabi Akhir Jaman Nabi Muhammad Kepada keluarganya Sahabatnya Hingga kita Sebagai umat Yang taat Kepada ajaran beliau Para Wisodawan Wisodawati Dan segenap Hadirin yang saya hormati Memulai orasi ini Saya ingin Menyitir sebuah adikum Hari ini adalah Sebuah masa lalu Dan masa depan Adalah hari ini Ketika kita berbicara Tentang masa kini Kesungguhnya kita akan Mengatakan hari ini Menjadi kemarin Ketika esok Menjelang Dan kita segera Menyebut Masa depan Menjadi hari ini Ketika besok Sudah tiba Artinya apa yang Kita raih hari ini Adalah refleksi Dan resultant Dari perjuangan Masa lalu Dan apa yang akan Kita dapatkan Di masa depan Adalah Buah dari jerih Payah Di masa kini Hari ini kita belajar Dari alam bagaimana Sebuah malu kecil Yang dicatakan Tuhan Yang Maesha Bahkan kita tidak dapat Melihat secara langsung Tetapi efeknya dapat Menggetarkan Saat terdunia Yang mahluk itu adalah COVID-19 Bagaimana efek Yang diakibatkan Bisa menggetarkan dunia Hampir seluruh aktivitas Di muka W ini Berhenti sampai muncul Istilah baru Lockdown Bagaimana aktivitas Perindustrian Aktivitas perdagangan Aktivitas pendidikan Aktivitas budaya Dan wisata terhenti Aktivitas ibadah Di rumah Ulangi Aktivitas ibadah Di rumah Ibadah terhenti Aktivitas Sudah besar Bebubur kecil Sehingga muncul Istilah Di rumah saja Stay at home Walk from home Dan bahkan Ketika isu COVID ini Merda Kita masih diisukan Dengan protokol-protokol Yang harus kita hati Sehingga muncul Istilah baru Adaptasi kebiasaan baru Atau AKB Tetapi apakah kita Harus menyerah Dalam menikah bisnis ini Tentu tidak Oleh karena itu Hei generasi muda Bangunlah Gegamlah dunia Dengan kedua tanganmu Basahi lidahmu Dengan berdikir Jawablah setiap tantangan Dengan aksen Hadapi setiap Lintangan Dengan kreativitas Dan inovasi Kemarin adalah masa lalu Masa lalu adalah sejarah Dan sejarah adalah Saksi sebuah etapa Perjalanan yang penuh liku Dan makna Dari sejarah masa lalu Kita bisa memetik Pembelajaran Lesson learned Dan meraih hikmah Untuk menata masa kini Dan meraih masa depan Masa depan adalah harapan Mimpi dan imajinasi Namun demikian Setiap mimpi Haruslah dibingkai Dengan alur cerita yang menarik Agar terasa indah Dan berkesan Hari ini ada Hari ini anda semua Sudah meraih mimpi indah Menjadi wisuda Dan Wisudawati Serta sedang menulis Alur cerita Kehidupan baru Memasuki yang lebih luas Dan kaya Akadinamika Jika kita hidup Tanpa ada visi Dan mimpi Sungguhnya Hidup ini Hanyalah melewati Waktu saja Begitu juga Jika kita punya visi Tanpa adanya Upaya kreatif Dalam meraihnya Maka mimpi itu Hanyalah Angan-angan Belaka Terakhir Sebelum saya Mengakhiri orasi Ijinkan saya Menyampaikan Sebuah pesan moral Dan di Universitas kehidupan Khusus untuk Ada di wisuda Dan wisudawati Jika semua Yang kita kendaki Harus Ulangi Jika semua Yang kita kendaki Harus kita miliki Bagaimana kita Belajar ikhlas Jika semua Yang kita mimpikan Harus segera terwujud Bagaimana kita Belajar sabar Jika setiap doa Kita Terus terkabul Bagaimana kita Berikhtiar Dari semua itu Biarlah Tuhan Yang berdaulat Sepenuhnya Atas hidup kita Karena dia Tahu Yang tepat Untuk memberikan Yang terbaik Do the best Positive thing And your will give Your dream come true Selamat Dan sukses Kepada wisudawati Jajalah SMP Bandung Sekolahmu Sekolahku Dan sekolah kita semua Bilahi topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang telah menyampaikan Orasinya Hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya Pembacaan Ikrar wisuda Oleh Saudara Amhar Arifianto Mantan Ketua OSIS Periode Tahun 2018 2019 Perwakilan dari Kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan Kepada Saudara Amhar Arifianto Dipersilahkan Ikrar wisuda Kami Wisudawan dan wisudawati SMK Pasunan 2 Bandung Dengan ini berikrar Satu Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua Bersedia Menyumbangkan tenaga Pikiran Dan kemampuan kami Demi tercapainya Tujuan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga Berusaha menjadi Generasi smart Inovatif Dan profesional Yang berguna Bagi Nusa dan bangsa Empat Berbakti kepada Orang tua Dan guru Bersikap santun Serta senantiasa Menjungjung Nilai-nilai Luhur kemanusiaan Lima Menjaga nama baik Dan kehormatan Almamater SMK Pasunan 2 Bandung Acara selanjutnya Penyematan secara simbolis Kepada siswa terbaik Dan pelepasan wisudawan-wisudawati Kelas 12 Angkatan ke-47 Kompetensi Keahlian Teknik Audio-Video Rizki Nur Alamsah Kelas 12 Taf A Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Untuk memberikan Penyematan Medali Kepada Siswa Rizki Nur Alamsah Kompetensi Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Muhammad Rizal Mursalin Kelas 12 TPMA Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Ahmad Ardiansah Kelas 12 TKRD Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Alif Rizal Rizkiya Sugihuan Dari Kelas 12 TKJA Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Nur Alif Sundafa Dari Kelas 12 TBSMA Selanjutnya bisa diikuti oleh Wisudawan dan Wisudawati yang berada di rumah Pengalungan Medali secara serempak oleh orang tua Wisudawan dan Wisudawati kepada Putra Putrinya Kami persilakan 12 Akmal Nur Rahman Cahya Rizki Chandra Aditya Drama Putra Deni Permana Dinar Maulana Fadli Muhammad Ridwan Hilmi Rizki Nur Arifin Hilmi Adawiyah Johar Manik Melisa Dwi Melisa Dwi Melisa Dwi Septyani Mohamad Usman Fadilah Nila Kartika Jayanti Puput Novitasari Puspita Ratna Dwi Rika Nadila Rizki Nur Alamsyah Rizki Rizkiya Kushadi Roy Agustiano Salma Alfisahrin Ahmad Putri Septyani Agustin Sopyan Nurhuda Sri Widya Sultan Akmal Fiertian Fina Mariana Wahyu Mulyana Wulan Nur Oktaviana Yulfa Sri Mulfah 12 Tafbe Adi Septian Ardana Agung Yoga Pratama Aldran Refnaldi Wijaya Putra Andre Nurwandi Ani Rismawati Dery Rahadian Dewi Septiani Dea Haryani Dita Adiana Eka Putri Dwi Ariyani Febri Yansyah Friska Nabila Gustian Nugraha Henry Daniel Adrian Herlan Hermawan Klarinta Alivia Muhammad Ajis Fatur Rahman Muhammad Rizki Shah Maruf Muhammad Galih Al-Azani Muhammad Iqbal Nuri Rohmania Deliani Ramadhan Chandra Suherman Rifki Abila Hafiz Rizki Ramadhan Pangestu Sabila Salma Fela Lisnawati Suteja 12 TPMA Agung Agung Mulyana Ahmad Setiana Arif Rahman Pratama Azi Rizki Kristian Andre Yuda Zikri Abdul Aziz Farhan Cahyana Fikri Pratama Putra Henry Gustian Hilman Nur Khalis Kiswanto Fauzi Muhammad Yogi Herdiansyah Muhammad Ramdani Muhammad Prakasa Siwi Muhammad Zianul Haq Muhammad Vilah Maulidan Muhammad Lufi Hadis Shah Muhammad Rama Marwan Muhammad Rizal Mursalin Rangga Maulana Riko Budi Susanto Rizal Ramdani Septian Nur Cahyani Sigit Gunawan Teguh Trisnawan Yoga Raskyandika Pratama Yuda Sutrisna Darmawan Zidan Muhammad Yusuf Berikutnya 12 TPMB Abdal Munadi Ari Ardiansyah Arif Aprila Sumarna Arthur Alpian Asep Andri Hidayat Dimas Irwanto Dwi Fayana Farid Lukman Hakim Fariza Salman Aziz Fauzan Aldiansyah Feri Januar Vilah Yoga Aditya Hadi Permana Ilham Maulana Muhammad Taufan Hendra Permana Muhammad Dini Muhammad Raihan Shah Rizal Muhammad Saiful Jamil Muhammad Fazar Muhammad Nasrullah Muhammad Zakinu Ramadan Putra Birul Wa Alidain Rai Rai Pascal Alexander Restu Fauzi Ilhami Saptaji Reza Wahyu Pratama Rian Maulana Ridwan Nurul Firdaus Rinawan Fatah Saipudin Rokib Sandi Nayoan Selamat Sutariyadi Wisnu Indrawan Sutisna Selanjutnya Kelas 12 TPMC Agung Aidul Akbar Zulfikar Adi Pradana Ferdi Ferdiansah Ferry Zailani Fikri Mulyadi Fikir Chris Hardy Gilang Muhammad Dika Iqbal Maulana Rahayu Irfan Firman Syah Irfan Pamungkas Setiawan Jamal Hikmah Fadurohman Ferry Yadi Sinaga Muhammad Reza Mema Muhammad Zaki Putra Setiawan Muhammad Rizki Pratama Noval Gusti Dewantoro Okto Rian Priyudi Parhan Abdillah Rangga Ardiansyah Revanza Maulana Rizki Saepuloh Rizki Yustadi Nugraha Sigit Kamas Prasetyo Sopwan Muhammad Pakih Taufik Ibrahim 12 TKRA Adi Saputra Aditya Muhammad Rahmat Agung Julianto Ahmad Rozak Jailani Ahmad Saepuloh Akbar Ilahi Alfito Reza Laksono Amhar Arifianto Andri Andriyana Asep Solihin Asep Wahyu Septiana Baitul Akbar Dima Septian Eri Rudian Febrian Shah Firman Maulana Firman Shah Handi Yusuf Rafli Hermawan Jamil Hakim Faturohim Kevin Setiawan Lutfi Amsoring Muhammad Sahrial Ramdani Nur Hairat Prihatiman Sidik Kin-Kin Asprilan Soefriyatma Rafli Aldian Rendi Ardi Yansyah Reynaldi Utama Putra Richard Muhammad Dafa Juandi Ridwan Kurniansyah Rizal Muhaimin Tegar Restuloh Putra Yogi Gustiana Selanjutnya 12 TKRB Agung Nugraha Saputra Ahmad Ramdani Akmal Cahya Nurdin Anwar Faiz Ari Mulya Sadi Aziz bin Abdul Rozaq Deddy Ramdani Dery Alan Wari Fadlan Saiful Rizal Fahrul Faizal Gibran Maulana Haikal Saputra Ilham Maulana Ilham Wahyudin Irman Sulaiman Lian Tajudinur Muhammad Renaldi Esa Sophia Muhammad Aris Mulyana Muhammad Dandi Auliandi Muhammad Aji Saputra Muhammad Aprianto Pratama Muhammad Faisal Muhammad Handika Putra Muhammad Widi Hannan Rendra Agus Gustira Resa Purnama Ridwan Alamsyah Rifki Ahmad Naufal Nasa Rio Ferdinand Rizki Ardiansyah Rizki Nur Alamsyah Roh Himat Taufik Hidayat Wika Nurfadillah Wilman Amar Zaki Yoga Fajar Aulia 12 TKRC Agung Nugraha Agus Mulyana Anang Januar Asep Solehuddin Dafa Musyafa Dandi Nazar Deni Ferdiansyah Nur Cahya Deniz Fajri Wildani Diki Adrian Erlangga Faraj Zaid Fina Augnia Gunawan Febriansyah Hamzah Ridwansyah Harry Hermawan Jamil Hisam Muhammad Rifal Muhammad Dragil Muhammad Azriel Raihan Diski Muhammad Dadan Muhammad Dhani Muhammad Syahrul Alamsyah Muhammad Jailani Muhammad Rifki Fauzi Muhammad Torik Nurdin Saripudin Raka Dwi Septian Renggi Setiawan Rizki Fauzan Rizki Rahmatullah Robi Trisna Junaidi Usman Kusnandi Yuda Hafizah Fizki Yudit Aditya 12 TKRD Ahmad Rialdi Agil Ramdan Suhendar Ahmad Ardiansyah Akmal Abdul Latif Alwi Hilmansyah Andika Nugraha Andre Muhammad Januar Arif Nur Lamsah Chandra Wendriansyah Dafa Al-Ashari Dede Alif Wahyuddin Deni Permana Dikdik Ramdani Suherman Dimas Januar Akbar Fikri Adina Hendry Rusmana Hilmi Ismiyanti M. Arya Suhara M. Bayu Nugraha M. Iqbal Maulana M. Y. Dava Saputra Muhammad Rizki Ramdan Nendi Aditya Rafli Sanjaya Rahmat Alfadli Rifaldi Rizki Alfianawan Riki Pangestu Sandi Pratama Trias Sandi Yogi Bagustian Yuda La Vespa Yusef Kurniawan Rizki 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 selamat menikmati 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 Zahran Rahman selamat menikmati 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 Anissa Kurnia selamat menikmati selamat menikmati Indi Erfad selamat menikmati Aldi Rahman Rahman Neng Shanti Shahril Davin Ratna 12 Sahyana M. Riyo TBS M. 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 M Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton